Tidak boleh menggeneralisir Tadi ya Semuanya Itu adalah terlibat tawuran Makanya harus Dispesifikan ketika menyampaikan Kesimpulan yaitu 3 dari 10 kasus Tawuran adalah SMA Bapak siswa SMA Harapan Jaya Jadi bukan semuanya Bukan seluruhan Tapi hanya 3 saja Termasuk ketika Teman-teman misalnya Berhadapan dengan Kasus di Indonesia apa Artis misalnya Artis Semua artis itu Cantik Atau semua artis itu ganteng Beneran tidak Semuanya ganteng dan semua cantik Oh iya ini Di kasih contoh Mbak Kwanami Ada salah satu TKI Memperlakukan kasar Jadi ada anggapan bahwa Semuanya itu memperlakukan kasar Nah itu juga gak boleh ya Maka dari itu Ini kan udah langsung Apa ya Permasalahan sehari-hari yang terjadi Dan dekat dengan kita Gitu ya Jadi Harus sangat Hati-hati sekali Teman-teman Gak boleh menggeneralisir semua hal Termasuk ketika ada orang lain Menggeneralisir itu juga Harus diluruskan Bahwa ya Gak semuanya gitu Jadi harus Harus Lebih Objektif lagi Bagaimana Gitu Oh iya Ada yang dianggap di berita Di panti jombo Memperlakukan akong kasar Mesti dibicarakan Kalau TKI seperti itu Ya itu kan Ada satu fenomena gitu ya Tapi memang Sebaiknya itu Tidak menggeneralisir Dari semua hal Maka dari itu nih Kalau misalnya ngomongin Masalah media masa Itu juga harus Hati-hati gitu ya Karena semua informasi Dari media masa itu Gak bisa Langsung Diklaim gitu ya Apakah itu benar Atau tidak Dan yang kedua adalah Tidak bisa Digeneralisir Tidak bisa dipukul rata Bahwa Apa Apa informasi Yang terjadi disitu Menjadi 100% Pasti atau benar Gitu Wah ini contoh Contoh jirbab Jirbab Kalau buat gaya Mending gak berjirbab Pasal hatinya baik Kan gak semua Yang berjirbab Jirbab Buat gaya Wah ini Nanti bisa debat panjang Diskutunya Gitu ya Pada debat soal jirbab Kemarin Ini Nanti Kalau misalnya kita Mau berdebat lagi Ini harus Tadi ya Teman-teman Cari tahu Argumennya apa Asumsinya apa Hipotesanya apa Terus Dasarnya mana Sumbernya mana Jadi gak sekedar Cuma Emosi Menyampaikan pendapat Sehingga kemarin Main panjang Gitu ya Tapi Ya tadi Ketika misalnya Melakukan debat Itu Diharapkan Bukan sekedar Asumsi-asumsi Tapi memang Fakta-fakta Gitu Oke Gak apa-apa Rame Jadi Asik Tapi Rame Ada Martin Positif Jangan Jangan Sampai Ada Gontok-gontokan Gitu Nah Ini Tadi itu ya Tentang generalisasi Lanjutkan Dulu Teori Nah Jadi Kalau tadi udah ngomongin Hipotesa Teori ini Adalah Bentuk Prinsip Dasar Yang Terwujud Dalam Bentuk rumus Atau Aturan yang berlaku Umum Jadi Ini sesuatu Yang lebih Tingkatannya Itu Paling tinggi Dibandingkan Dengan Hipotesis Maupun Asumsi Kalau teori Itu udah Memang Polanya Pasti Begitu Terus Pola-pola Yang terjadi Sehingga Dia menjadi Sebuah Teori Contoh Teori Apa Halo Ayo Contoh Teori Apa Pernah Dengar Teori Apa Halo Teori Bekerja Teori Tentang Mungkin Lebih Gampang Itu Adalah Di Fisika Kimia Biologi Atau Teori Yang bisa Jelas Oh Gini aja Teori Resep Resep Itu Salah satu Bentuk Apa Ya Salah satu Bentuk Gini Kalau Misalnya Pas lagi Masak Teorinya Ada Kalau Misalnya Dia Enggak Urut-urutan Itu Nanti Misalnya Bikin Itu Bikin Bulu Bulu Apa Itu Bulu Kukus Bulu Kukus Itu Teorinya Adalah Kalau Tidak Dikocok Dengan Baik Atau Putih Tularnya Kurang Atau Apalah Itu Nanti Hasilnya Bisa Bantat Gak Bisa Mengembang Itu Teorinya Begitu Tapi Apakah Pada Praktiknya Benar Atau Tidak Tapi Pasti Tentunya Sudah Diuji Cukup Berkali Kali Sehingga Akhirnya Orang Berani Mengatakan Bahwa Teorinya Ya Gitu Jadi Saya Sering Sering Di Nasihati Ibu Saya Kalau Misalnya Bikin Gue Itu Ada Hal Yang Misalnya Teorinya Gini 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 Saya Gak Percaya Ketika Saya Tidak Mengikuti Teori Itu Ternyata Benar Juga Misalnya Saya Gagal Membuat Kue Nah Jadi Teori Itu Memang Kumpulan Dari Pola Pola Yang Sudah Ada Sebelumnya Pengalaman Sebelumnya Kemudian Dibakukan Teori Kalau Masa Gak Gak Ada Rasanya Itu Masuk Teori Apa Enggak Ya Asalkan Ada Polanya Pola Polanya Jadi Gimana Contoh Lainnya Saya Cari Contoh Lain Ada Teori Yang Terkait Dengan Oh Terkait Dengan Kimia Jadi Teorinya Misalnya Pasti Terjadi Hadu Eh Itu Terus Teman Teman Belajar Kimia Gak Saya Jadi Bingung Oh Ini Aja Teori Ekonomi Aja Lebih Mudah Teori Ekonomi Itu Ada Salah Satu Namanya Tentang Kepuasan Jadi Teori Teori Kepuasan Ada Kurva Menyatakan Tingkat Kepuasan Ada Batasannya Jadi Bukan Berarti Semakin Banyak Mengkonsumsi Semakin Puas Itu Belum Tentu Karena Tingkat Kepuasan Ada Di hal-hal Tertentu Jadi Menurun Jadi Misalnya Makan Duren Satu Makan Duren Satu Enak Wah Enak Lagi Dua Tiga Empat Tapi Misalnya Orang Beranggapan Bahwa Semakin Banyak Makan Semakin Enak Kan Enggak Juga Kan Makanya Ada Teori Dari Satu Toko Saya Lupa Namanya Dia Mengatakan Bahwa Teorinya Adalah Kepuasan Itu Ada Batasnya Jadi Ketika Mencapai Titik Jenuh Capa Titik Kepuasan Tertentu Akhirnya Kalau Makan Lebih Lagi Malah Jadi Enek Jadi Bunek Atau Sakit Perut Nah Itu Makanya Karena Ada Pola-pola Itu Terjadi Berulang Kali Akhirnya Itu Jadikan Teori Kulit Kalau Kulitnya Kena Tangan Sakit Iya Mbak Jadi Gampangnya Makanan-makanan Disukai Bayangin Makanan Yang Kalian Sukai Kalau Makan Sekali Makan Dua Kali Enak Enak Tapi Kalau Misalnya Ada yang Ngegep Semakin Banyak Makan Semakin Enak Itu Kan Belum Tentu Kan Makanya Disebutkan Tadi Teori Penurunan Apa Si Saya Lupa Nama Nama Tapi Intinya Ada Batasan Atau Ambang Tertentu Kepuasan Itu Ada Akan Turun Tertanya Kepuasan Akan Menurun Jadi Bukan Berarti Akan Grafiknya Naik Terus Bertambah Semakin Semakin Kita Semakin Banyak Makan Semakin Puas Kan Belum Tentu Jadi Dia Menganggap Bahwa Sampai Tahapan Tertentu Itu Nanti Akan Menurun Itu Namanya Teori Duit Kok Gak Gak Gitu Ya Mbak Duit Itu Gimana Ya Duit Maksudnya Untuk Penggunaan Duit Penggunaan Duit Penggunaan Duit Itu Kan Juga Kadang Ada Batat Tertentu Mungkin Bagi Yang Suka Belanja Ada Gak Sih Yang Capek Belanja Kepuasan Berbanja Misalnya Udah Beli Baju Satu Beli Baju Dua Tiga Empat Semakin Banyak Apakah Semakin Puas Itu Kan Tergantung Ada Tahap Tentu Malah Jadi Jenuh Waduh Wis Kakehan Tuku Udah Kebanyakan Beli Baju Akhirnya Menurun Kan Gak Mau Beli Baju Lagi Jadi Bukan Mesti Bahwa Dia Grafiknya Terus Naik Sepanjang Hidup Kan Gak Gitu Duit Jatuh Dari Lagi Jadi Kalau Uang Itu Kita Merasa Puas Menggunakan Uang Itu Kan Juga Relatif Juga Kadang Saya Punya Uang Banyak Apakah Bahagia Bahagia Itu Relatif Nah Jadi Tadi Ada Teori Teorinya Dari Masing Hal Jadi Nanti Daripada Teman-teman Tambah Pusing Bingung Menting Kita Lanjut Aja Nah Ini Saya Jelaskan Lagi Jadi Teori Itu Prinsip Dasar Yang Terwujud Dan Bentuk Rumus Atau Aturan Yang Berlaku Berlaku Umum Dapat Menjelaskan Hakikat Suatu Gejala Kemudian Hakikat Hubungan Suatu Gejala Terus Hubungan Antara Dua Gejala Lebih Relevan Dengan Kenyataan Terus Untuk Memperkenalkan Alat Untuk Berjelas Dapat Diverifikasi Atau Dibuktikan Serta Dapat Meramalkan Suatu Kejadian Jadi Karena Ada Pola Yang Berulang Terus Akhirnya Seseorang Bisa Membuat Teori Nah Dengan Apabila Di masa depan Ada pola Yang serupa Kita sudah Bisa Memprediksikan Dengan Teori Tentu Bahwa Misalnya Teori Bahwa Orang Yang Rajin Olahraga Itu kan Akan Apa ya Daya Tahan Yang akan Lebih kuat Misalnya Nah Itu juga Kalau Misalnya Ada Pola Pola Yang Seperti Itu Nanti Kita Misalnya Pengen Mencetak Atlet 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 Olahraga Yang Berhasil Misalnya Puluh Tangkis Kita Mau Bikin Atlet Atlet Sekelas Taufik Hidayat Bener Taufik Hidayat Taufik Hidayat Kemudian Supaya Caranya Seperti Ini Gunakan Pola Pola Yang Sudah Teori Teorinya Gimana Oh Ini Olahraganya Harus Berapa Kali Kemudian Pelatihannya Makanannya Kemudian Lombanya Segala Macem Jadi Itu Nanti Bisa Diprediksi Jadi Kadang Kadang Untuk Banyak Hal Pasti Ada Teorinya Termasuk Bahagia Itu Kalau Sudah Punya Suami Teori Nah Itu Untuk Membuktikan Teori Tersebut Harus Dipraktikan Ya Mbak Oke Lanjutnya Oke Teori Aduh Halo Putus Lagi Kok Ilang Lagi Ilang Lagi Halo 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 Aduh Aduh Balik Lagi Oke Nih Lanjut lagi Ini Saya Kasihkan Cerita Jadi Lupa Oke Teori Berfungsi Sebagai Berkejadian Tadi Teori Itu Berfungsi Untuk Menyimpulkan Generalisasi Atau Fakta-fakta Hasil Pengalaman Pengalaman Kalau Tadi Sudah Ada Kesimpulan Awal Kemudian Kesimpulan Dari Banyak Kejadian Yang Sama Dengan Pola Yang Sama Akhirnya Muncul Suatu Teori Dan Dikok Generalisasi Itu Mungkin Baru Satu Tapi Ketika Melihat Beberapa Kasus Berkali-kali Sehingga Kita Bisa Membentuk Suatu Pola Akan Hal Itu